Intro Halo semuanya masih di vlog Ferdinand Sinaga Story Di video kali ini saya kedatangan seorang legend PSM Makassar Yaitu Deng Sila Samsul Bari Hairuddin Apa kabar Deng Sila? Ya Alhamdulillah baik Baik-baik Jadi ini cerita-cerita sedikit saja Karena banyak teman-teman supporter Teman-teman semuanya merasa kehilangan seorang Samsul Hairuddin Karena lama tidak mendengar kabar setelah keluar dari PSM Jadi kita tanya-tanya tentang bagaimana sih awal mula seorang Samsul Hairuddin itu bermain bola Dan cerita-cerita yang menarik ketika di PSM Dan kenapa keluar dari PSM di tahun 2018 itu Eh Desila ini kan banyak supporter orang tanya tuh Awal karir di sepak bola di umur berapa? Ya karirnya saya kenal sepak bola itu waktu kelas 6 SD Ya karena kebetulan Bapak juga pemain bola Jadi dia suruh main bola terus di kampung Lalu lama kelamaan saya dipanggil main di Persi Goa Itu kan keempatan saya disini Terus saya main di PSM Junior Terus dari Junior saya dipanggil masuk PSM Senior Itu waktu saya masuk itu umur 18 tahun 18 tahun? Ya sudah masuk Senior Terus keempatan saya dipanggil Timnas Cukup Timnas 23 sama Hamuka, Samsidar di Selanggutia Alhamdulillah Jumara di sana Terus dipanggil lagi masuk Timnas Senior Ya teman-teman semuanya itulah awal karirnya dari seorang Samsul Hairuddin Sebelum di PSM Makassar dia mencoba mengasah si kulit bundar itu di Persi Goa Itu kampung halamannya Deng Silah Nah sekarang klub pertama yang dibela di Liga Indonesia Ya yang pastinya kan PSM Makassar PSM Makassar Di usia 18 tahun saya disuruh masuk waktu itu sama Hamka 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 Dan Alhamdulillah terus sampai beberapa tahun Terus dipanggil dan masuk PSM up Dipercaya sama pelatih dan supporter Jadi salah satu yang mendongkrak Desila ini dimasuk di PSM ini Yang membantu adalah Hamka Hamzah Ya karena teman dari dulu Teman dari kecil Selama dari kecil dari PSM Junior Masuk Timnas sama-sama terus 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 Memang klub saya Klub saya memang PSM Makassar ya Nah sekarang teman-teman kita tanya Tahun berapa pertama kali Sam Sulheruddin masuk PSM Mudah-mudahan dia masih ingat Karena sudah lama sekali dia di PSM Makassar Ibu 2001 kayaknya Ya benar salah Dengan pelatihnya Waktu itu pelatihnya dari Chile Siapa itu? Emanuel Vega namanya Maksudnya dia kan Kalau pelatih-pelatih luar itu kan Dia tidak pandang Buah ini pemain senior Ini junior Ini junior Siapa yang Dia lihat bagus di lapangan Dia kasih gitu Bermain dia Jadi Pelatih yang memang melihat kualitas Di dalam lapangan Bukan karena senior, junior Atau umur Ya Tetapi siapa yang mau kerja di lapangan Itu yang akan bermain Betul-betul Pertanyaan selanjutnya Santai-santai Ya Siap Jadi Berapa kali seorang Sam Sulheruddin Pindah tim Di Liga Indonesia Yang pasti Semua akan kita tanya Ke apa alasannya? Saya pindah Waktu itu ke Persija Sriwijaya Dan terakhir Sleman Sleman Pasal itu hari Dari Sriwijaya Atau dari Persija dulu Baru ke Sriwijaya Dari Persija dulu Dari Persija dulu Dari Sriwijaya Persija baru Setengah musim ke Sriwijaya Tidak Satu musim di Persija Terus Ke Sriwijaya Setengah musim Terus dipanggil kembali Ke PSM Ke PSM Siapa Minto pelatihnya Waktu di Persija Waktu itu Pak Ramat Darmawan Dia langsung menelpon itu Waktu itu Sudah ada Minta saya keluar dari PSM Jadi dia langsung menelpon Dan saya Terima Karena waktu itu Pelatih favorit saya juga Tapi bagaimana Minto Pas pindah Tanggapan supporter Waktu kita pindah ke Persija Persija Ya Dia harus mengerti juga Apa alasan saya Tindah di PSM Betul Apalagi kan Kita sangat belaan bola Kalau sempurna Kita tidak dibutuhkan semuanya di team Betul Terus Apalagi kan kita kan belaan bola Jadi Bagaimanapun Mau tidak mau harus keluar Walaupun itu berat Ya 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 Teman-teman supporter Seorang Sam Shuleruddin Pindah itu Bukan karena dia Sudah bosan Atau tidak mau lagi Membela Timnya Tetapi itu Karena mungkin sesuatu hal yang Tidak cocok dengan pelatih Atau Tidak dibutuhkan di dalam team Tidak masuk dalam skema Itu wajar dalam sepak bola Ya Selanjutnya Alasan sejujurnya Keluarkan saja Tidak apa-apa Kalau misalnya Alasan sejujurnya Kenapa keluar dari PSM kemarin Kalau Alasan Memang kenyataan Kenyataan Karena Di dalam team itu kan Pelatih punya Apa Punya Punya Karakter Laptomannya Beda-beda semua Jadi Waktu itu Tidak 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 dibutuhkan di PSM Itu wajar lah Di dalam sepak bola Betul Makanya saya pindah Di Persija Tapi kalau Namanya Mau pindah Atau keluar dari PSM Itu kan pasti berat Apalagi kan Kita Asli Si ini Lokal Dalam Makassar Dan Memang betul-betul Kalau masih dibutuhkan di PSM Saya masih di PSM Tapi Itu kan namanya Di Sebab bola itu Tidak selamanya kayak begitu Ada saatnya kita Dibutuhkan Ada tidak Tidak Tapi kan setelah dari Persija Pindah Sriwijaya Setengah musim Kembali lagi ke PSM Dari Sriwijaya Kembali lagi ke PSM Terus Setelah beberapa musim lagi Di PSM Di tahun 2018 Kalau tidak salah Dik Kita keluar lagi Alasan itu Kenapa Kan sudah Saya kan sudah Ini Maksudnya Kalau dibutuhkan di PSM Saya akan kembali ke PSM Saya sudah ada ini Dan Di luar sana Waktu saya Di luar Main di Dua club itu Sudah ada kontra saya Maksudnya Kalau di dalam Kursia kontra saya Kalau di PSM Saya tidak mau Tidak main Pas di Sriwijaya Waktu itu Setengah musim PSM Waktu itu Pas sadikin Pas sadikin Yang keturunan PSM Panggil Suruh balik Untuk kembali Jadi makanya Saya langsung Ya kan Karena saya masih Saya dibutuhkan Dan saya juga janji Kalau kapan saya dibutuhkan Kembali saya akan balik Dan saya kembali ke PSM Nah Itu alasan Setelah Sriwijaya Lang ke PSM Pertanyaan yang agak Banyak orang bertanya Supporter kan banyak Tidak tahu Dizilah Kenapa Keluar dari PSM Terus ke Sleman Dan Disitu pun Ada saya Di ruang ganti Ketika Pertandingan terakhir Masuk di dalam lapangan Dan Menggantikan Langsung Ke Hamzah Memberikan bahan kapten Dan itu Desilah Anggap Pertandingan terakhir Untuk Desilah Kenapa? Ya karena Saya pikir kan Desebuah bola itu Yang namanya Usia Apalagi kan Sudah banyak juga Pemain-pemain yang Saya lihat Akan berkembang Terus dikasih kesempatan Atau bagaimana Saya pikir Sebaiknya saya Saya pindah Tidak di PSM lagi Karena Saya lihat juga Di setiap pertandingan Beberapa pertandingan Saya tidak Dibutuhkan Begitu Bukan alasan itu Tapi Masih banyak lah Yang harus Pemain-pemain baru Yang harus Diberikan kesempatan bermain Tapi kan PSM itu Melekat sekali Yang namanya Sam Sulayahuddin Jadi Apa tidak berat Apa tidak Perasaan Bagaimana Sedih Ya Kalau perasaan Pastilah sangat sedih sekali Bagaimana Dari Dari Gampang lagi PSM Yang mengangkat Apa Pertandingan saya Orang Dari Dari Bersama Terus Saya memang orangnya Kalau dilihat Materi Di kontrak Atau apa Saya tidak pernah Permasalahkan masalah itu Yang penting saya memang di PSM Tapi kan Semua pelatih kan punya karakter Jadi saya pikir Kayaknya sudah Satu-satunya udah keluar Tapi jujur Waktu itu Saya pun salah satu pemain Yang menolak untuk Seorang Samsul Herudin Untuk keluar dari PSM Bahkan sesudah Preskon pun Dia bicara untuk keluar dari PSM Saya masih menegaskan sama dia Jangan mulu Kita masih sama-sama dan pemain muda pun Masih membutuhkan sosok Samsul Herudin di dalam tim Nah itulah alasan-alasan Tadi kenapa Seorang Samsul Herudin keluar dari PSM Karena satu Ada alasan-alasan tergantung Ini juga Pokoknya Kalau kesempatan di PSM kan Buat saya sudah Sudah banyak sekali lah Sudah hampir 15 tahun Dikasih kesempatan Tapi Rasanya juga Ya dapat luar dari PSM Ya itu juga yang Dan kalau disebabkan bola juga Kita punya masa Ada masanya Tapi kan menunggu sedikit lagi Kemarin itu kan Juara Ya Ya dulu keluar Tapi biar bagaimanapun Biar saya bukan jadi pemain Atau bukan jadi PSM lagi Saya sudah bangga sekali Walaupun itu lewat Televis ya Atau bisa lihat PSM juara Saya sudah senang sekali Ikut merasakan Ikut merasakan Ya itulah Samsul Herudin Yang melekat PSM PSM pun melekat Untuk Samsul Herudin Dan teman-teman Semuanya harus tahu Sekeras-kerasnya Seorang Samsul Herudin Di lapangan Segarang-garangnya Yang dibilang Gelandang pengangkut air Tetapi Dia adalah Seorang yang Perasa Perasa sekali orangnya Jadi Kita tanya Pertanyaan selanjutnya Sekarang Kegiatan apa saja Yang dilakukan Seorang Samsul Herudin Ketika Memutuskan untuk Berhenti main bola Kegiatannya ya Kumpul sama keluarga ya Pastinya Terus Pengen Belajar Cara melatih Tapi awalnya Di kampung dulu Bagaimana cara kita melatih Kan beda Waktu kita jadi Pemain kan Tidak berlatih Karena Kementerian itu kan Kita harus Lihat dulu Karakternya Bagi pemain kan Tapi itu Saya harus Dipelajar dulu Betul Ya Belajarlah Jadi pelatih Jadi belajar dulu Di kampung halaman sendiri Di gua Di gua Tepatnya Mudah Mudah Dari situ Bisa mengembangkan Pemain-pemain muda Dari gua Baru Tapi tidak ada niatan Untuk ambil lisensi Kalau Ambil ya Pasti ada Pasti ada Karena kita kan Di dunia Kita kan pasti Di sebuah bola Tidak akan Jauh dari situ Dan Seolah Kalau sebuahnya Nanti Kesempatan Untuk ambil Lisensi Coba-coba dulu Kita doakan Semoga Lisensi Bisa Menjadi Seorang pelatih Yang Berkualitas Dan bisa Membawa tim Khususnya Bisa Menemukan Bibit-bibit Yang menggantikan Sosok Sampil Erudin Untuk bermain Di PSM Bakasar Siapa tahu Dia bisa jadi Asisten Di PSM Bakasar Dia bisa jadi Pelatih Di PSM Bakasar Di kemudian hari Tapi yang pastinya sekarang Saya jadi Sporter PSM Tidak jadi pemain Jadi supporter Pensiun dari PSM Sekarang jadi supporter Iya betul-betul Tapi Dia sering Kalau PSM main Dia sering nonton Tapi dengan Apa Tutup Kepala Tutup buka Supaya orang Tidak tahu Seorang legend Nonton Disilah Ini lagi Ada Ada pertanyaan saya Yang Orang Banyak orang Tidak tahu Jadi Dulu kan pernah Dipanggil Atau Sempat ditawari Sama Tim di Liga Malaysia Baru Kita tolak Alasannya Kenapa Kita tolak Banyak orang Dulu kan Banyak orang Dulu kan Banyak orang Banyak orang Banyak orang Dulu kan